Oke sellers, pada video kali ini saya ada rekomendasi aplikasi khusus untuk reseller ya Disini memang tulisannya khusus untuk reseller ataupun dropship ya Tapi menurut saya untuk fitur-fitur yang mendukung di aplikasi ini Hanya mendukung kepada reseller ya teman-teman Seperti COD dan beberapa fitur lain yang akan saya jelaskan nanti Kalau untuk dropship, dropship itu kan butuh banget fitur resi otomatis Nah di aplikasi ini tidak disediakan teman-teman Makanya saya sarankan untuk kalian yang dropshipper Kalian jangan menggunakan aplikasi ini karena ini khusus untuk para reseller Untuk kalian para dropshipper yang ingin mencari aplikasi dengan barang-barang yang murah Kalian bisa lihat ya linknya di pojok kanan atas, kalian bisa lihat di sana Oke, kalau kita lihat dari pengguna atau orang yang sudah download aplikasi ini lumayan banyak ya Sekitar 7.687 dan untuk ratingnya sekitar 4.6 teman-teman Kalau kita lihat bintang positifnya bintang 5 ya disini lebih banyak daripada bintang lainnya Maupun bintang 4, 3, 2 dan 1 teman-teman Oke, jadi disini kalau kita lihat berdasarkan rating dan review disini bagus ya untuk rating dan reviewnya Artinya orang-orang yang menggunakan aplikasi ini puas dengan pelayanan ataupun service dari aplikasi tersebut teman-teman Oke, teman-teman bisa lihat lebih lanjut nanti disini untuk review dan ratingnya ya Karena kalau saya bacain satu-satu nanti malah akan kelamaan Oke, kita masuk aja pada aplikasinya Saya akan jelaskan satu persatu untuk fiturnya Oke, sellers disini saya sudah berada di dalam aplikasinya ya Kalau kita lihat sekilas dari tampilan aplikasinya disini mirip banget kayak marketplace Bukalapak ya Kalau kita lihat dari tampilannya di bagian sini ya ada halaman kategori barang nih Teman-teman bisa lihat juga di Bukalapak disini juga ada halaman kategori Kalau di atasnya juga ada pay letter teman-teman bisa lihat dan voucher Disini juga sama disini ada saldo ya kayak metode pembayaran juga hampir sama ya teman-teman Sedangkan di bawah sini ada bentar ada diskon spesial Kalau di Bukalapak ada apa nih ada flash deal teman-teman Jadi untuk tampilannya hampir sama teman-teman Cuma beda nama-nama fiturnya aja Kalau tampilannya hampir sama teman-teman bisa lihat secara sekilas ya Jadi ketika kita menggunakan aplikasi ini ya tidak keliru lah ya Jadi lebih kenal mata kita dengan tampilannya ini Karena tampilan ini mirip banget ya kayak marketplace pada umumnya Bukan hanya Bukalapak, Tokopedia, Shopee, Lazada disini juga hampir sama ya untuk tampilannya Oke jadi kayak gitu Nah untuk salah satu fitur yang ada di aplikasi ini yang paling spesial itu adalah COD ya Atau case on delivery Nah untuk menggunakannya itu gampang banget nanti saya akan contohkan Nah pertama-tama disini teman-teman bisa cari terlebih dahulu Untuk barang-barang yang ingin teman-teman resellerkan Nah untuk barang-barang di aplikasi ini tidak semuanya murah ya teman-teman Jadi ada beberapa barang yang murah atau bisa kita jual mahal Dan ada beberapa barang yang harganya standar teman-teman Dalam arti cuannya tidak terlalu banyak lah ya Tapi kejualnya itu atau peminatnya itu banyak teman-teman Biasanya barang-barang yang untungnya gede itu peminatnya agak sedikit kecil ya Atau blue ocean Nah saya ada dua contoh nih untuk produk yang bisa kita jual lebih tinggi ya Atau kita bisa ambil untung yang lebih tinggi Nah disini saya simpan di keranjang Kita klik pada bagian sini untuk melihatnya Oke kita lihat Dan disini ada dua produk yang sudah saya cek ya Dan saya reset untuk harganya Ini khusus untuk dijual di Bukalapak ya Kalau di Shopee, Tokopedia, Lazada saya belum cek untuk harganya Kalau di Bukalapak saya sudah cek teman-teman Nah saya contohkan pakai yang ini nih Tunik Aira 3 Oke Kita cari aja di Bukalapak Disini saya sudah mencarinya Tunik Nah ini dia nih Teman-teman bisa lihat ya Untuk harganya disini Kalau di Bukalapak dijual sekitar 90 ribuan Disini yang bawah dijual sekitar 90 ribu teman-teman Disini sama kan Aira 3 Yang di atas dijual sekitar 99 ribu Nah memang disini untuk penjualannya belum ada ya Nah ini adalah kesempatan teman-teman Bahwa produk kita harus bisa mengungguli produk-produk lainnya yang ada di Bukalapak Jadi menurut saya ini adalah sebuah kesempatan teman-teman Nah karena disini belum ada yang kejual besar nih Di antara kedua produk ini Ataupun satu pun belum terjual Ini kesempatan kita untuk menguasai jenis produk ini Yaitu yang tunik Aira teman-teman Jadi kayak gitu ya Teman-teman bisa lihat sendiri disini harganya Kalau harga dari produk yang saya pilih ya Bentar Oh disini Kita cari aja ya Oke disini kita searching Tunik Aira Oke nah yang ini nih Teman-teman bisa lihat Kalau di aplikasi Paydin ini udah kejual ya teman-teman Teman-teman bisa lihat Jadi terbukti laris lah ya Cuma kalau di Bukalapak disini Bukalapak atau penjual-penjual Bukalapak itu belum menyadari Kalau produk ini emang laku teman-teman Makanya disini cuma 2 seller doang Atau 2 toko yang menjual teman-teman Nah jadi kayak gitu Kalau disini kan terbukti laku kan Teman-teman bisa lihat disini Disini juga udah ada yang beli Sekitar 59 piece teman-teman Atau udah terjual sekitar 59 piece Nah kalau kita lihat dari pembelinya disini Kayaknya dropshipper ya teman-teman Karena disini beli secara berkali-kali Teman-teman bisa lihat ya disini Untuk pembelinya Tuh kayaknya ini dropshipper teman-teman Jadi kayak gitu Oke Nah saya akan contohkan Untuk cara order Menggunakan COD ya Nah untuk caranya gampang banget Pertama-tama kita klik disini Tambah ke keranjang Kita klik aja Kemudian kita masukkan Untuk jumlah pesanan kita Atau berapa piece sih yang ingin kita order Misalkan disini saya akan isi Dengan 5 piece Saya ingin membeli produk ini 5 buah teman-teman Atau 5 piece Oke kita klik tambah Kemudian teman-teman bisa lihat ya Untuk pesanan teman-teman Di bagian pojok kanan atas Tepatnya di icon keranjang Teman-teman klik aja Kemudian disana ada Produk-produk yang Sudah kita masukkan ke keranjang Kita tinggal klik aja Check out Di bagian sini teman-teman Kita klik Kemudian disini ada alamatnya Nah Untuk alamatnya ini Teman-teman bisa sesuaikan Dengan alamat Pembeli Alamat teman-teman ya Kalau disini teman-teman dropshipper Teman-teman bisa masukkan Untuk alamat pembelinya teman-teman Tapi kalau kalian reseller Kalian bisa masukkan Untuk alamat teman-teman Alamat rumah teman-teman Ataupun alamat Gudang dari Penyimpanan produk teman-teman Kalau teman-teman reseller Oke untuk nomor WA nya Disini teman-teman isi aja Kemudian untuk Data-data lainnya Teman-teman bisa isi Seperti Provinsi Kabupaten kota Kecamatan Dan alamat lengkapnya Teman-teman isi aja Kemudian Kalau udah selesai ini Misalkan datanya kayak gini teman-teman Kita klik simpan alamat aja Kemudian akan diproses nih Kita tungguin Oke selers disini Untuk penambahan alamatnya Sudah sukses teman-teman Dan disini ada Ringkasan datanya ya Seperti alamat pengiriman Detail pesanan Dan total pesanannya Nah jadi kayak gitu Nah selanjutnya disini Teman-teman bisa isi aja Sebenernya ini fitur dropship ya Tapi kita masukkan aja Karena ini buat data mereka juga Disini total harga Tambah ongkir yang sudah disepakati Dengan pembeli Artinya Ketika kita dropship nih Nah berapa sih harga Dropship kita Yang kita lakukan Di sebuah marketplace Misalkan nih Kalau kalian dropship di Bukalapak Nah total transaksi kalian Berapa teman-teman Misalkan disini Total transaksi kalian Itu sekitar 500 ribu ya Teman-teman Masukkan aja disini Disini ongkir sama harga barangnya ya Jadi disini nanti Akan ada komisinya Sekitar 100 109 ribu teman-teman Nah jadi kayak gitu Jadi total komisi ini Ngebantu kita Untuk nyatet pendapatan kita Teman-teman Oke Dan juga Apa ya Memberitahu Memberitahu kita Bahwa berapa sih pendapatan Yang akan kita dapatkan Ketika kita melakukan Sebuah dropship Barang-barang tertentu Di aplikasi ini Oke Kalau udah selesai disini Ada 2 metode pembayaran COD dan transfer bank Nah Kalau teman-teman ingin Menggunakan COD Silahkan teman-teman Pilih yang COD Kalau teman-teman ingin Pilih yang transfer bank Silahkan teman-teman Pilih yang transfer bank Oke Disini saya akan pilih Yang transfer bank Tapi kalau teman-teman Ingin pilih yang COD Silahkan Kita klik ya Disini Proses check out Yes Oke sellers Karena tadi saya pilih Metode pembayaran transfer bank Disini saya harus transfer nih Nah kalau kalian pilih juga Yang transfer bank Disini teman-teman klik aja Transfer Dana ya Atau Bank Disini ada Nama bank pengirimannya Dan Kalau kalian udah transfer Teman-teman bisa upload ya Untuk buktinya disini Dan teman-teman bisa isi data lainnya Nah jadi kayak gitu teman-teman Untuk cara order ya Ataupun Saya juga udah kasih Rekomendasi produk tadi kan 2 rekomendasi produk Yang bisa teman-teman jual Di Bukalapak Tadi terbukti juga Udah lakukan Cuma Bukalapaknya aja Belum menyadari Oke jadi sekian dulu Untuk video kali ini Jika ada kesalahan Dalam video ini Silahkan teman-teman bisa ketik ya Di kolom komentar Atau kalau kalian ingin bertanya Mengenai marketplace Ataupun dropship reseller Kalian bisa ketik Di kolom komentar Sekian dari saya Saya Ahmad Hidayat Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih